Halo semuanya, jumpa lagi di Tepawan Channel Di video kali ini saya masak ayam serundeng yang gurih dan tentu saja lezat Cara masaknya pun sangat cepat dan mudah Yuk langsung saja kita mulai masak Pertama, siapkan dulu bahannya Saya pakai sayap ayam ya Saya pakai 6, saya potong jadi 2 Lalu saya marinasi Tapi jangan lupa sebelum dimarinasi cuci bersih ya teman-teman Untuk bumbu marinasinya, disini saya pakai 1 sendok makan ketumbar bubuk 1 sendok teh kunyit bubuk Selanjutnya saya tambahkan dengan 1 sendok makan garam ya teman-teman Tapi tidak muncung ya, peres saja Dan juga 1 sendok makan kaldu Selanjutnya aduk sampai ayamnya terbalur dengan semua bumbunya ya Sampai tercampur rata Dan diamkan minimal 30 menit Supaya bumbunya ini meresap ke ayamnya Oke sementara ini disisikan Kita siapkan bahan lainnya ya Disini ada bawang merah, bawang putih, cadet merah keriting Saya buang bijinya ya Juga lengkuas, akan saya blender halus dengan menggunakan sedikit pahit Untuk aromatiknya ada Daun jeruk, serai dan daun salam Untuk resep lengkapnya nanti akan saya tulis uang di deskripsi blog ya Setelah bumbunya halus, kita sisihkan terlebih dahulu Kita siapkan bahan lainnya ya Disini sudah saya siapkan kelapa parut yang diparut memanjang ya teman-teman Ini saya pakai dari 1.4 buah kelapa ya teman-teman Sesuaikan dengan jumlah ayam yang teman-teman mau pakai Dan untuk bumbu lainnya disini ada ketumbar bubuk, kunyit bubuk, gula aren, kaldu, garam, gula pasir dan juga asam jawa ya Dibuang bijinya untuk asamnya Oke selanjutnya kita akan masak semuanya ya Untuk cara masaknya ini pakai yang tidak ribet Tidak banyak cucian ya Semuanya akan dimasak barengan Ini bumbu halusnya saya tuang ke pan Lalu masukkan juga ayam yang sudah dimarinasi tadi ya beserta bumbunya Selanjutnya tambahkan dengan air Kurang lebih 800 ml ya atau hingga ayamnya terendam Selanjutnya masukkan kelapa parutnya Dan juga Aromatiknya daun salam, serai dan daun jeruk ya Lalu aduk sebentar semuanya Dan tambahkan dengan seasoningnya Kunyit bubuk, ketumbar bubuk, gula aren, gula pasir, asam jawa, kaldu ayam dan juga garam Nah ini ungkep ya teman-teman dengan menggunakan api kecil Supaya dagingnya empuk dan bumbunya meresap Masak hingga ayamnya empuk ya teman-teman Dan juga ini ditandai dengan airnya menyusut Jangan lupa sesekali diaduk ya teman-teman Selanjutnya ayamnya akan saya tiriskan ya Saya pisahkan dengan kelapa parutnya Untuk kelapa parutnya disaring ya teman-teman Nanti akan digoreng terpisah Oke selanjutnya ini saya siapkan minyak goreng yang banyak ya teman-teman Panaskan terlebih dahulu Setelah minyaknya panas Lalu goreng ayamnya Untuk menggoreng ayamnya ini saya tidak lama ya Karena nanti kalau kelamaan dagingnya jadi alot Saya menggorengnya sebentar saja hingga kulitnya golden brown Setelah matang lalu angkat tiriskan ya Selanjutnya kita akan menggoreng kelapa parutnya Untuk menggoreng kelapa parutnya ini harus sedikit sabar ya Jangan lupa untuk sering diaduk Karena ini agak banyak kelapanya jadi agak lama ya Setelah dia berwarna kuning keemasan Lalu angkat dan tiriskan Jangan sampai menunggu dia terlalu coklat ya teman-teman Nanti gosong Dan kelapa serundengnya sajikan dengan ayam goreng Ayam serundeng rasanya gurih dan enak sekali Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Selamat mencoba